Intro Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan Masinis KA Brantas berjalan tertati di jembatan yang terbakar. Diketahui video tersebut direkam seusai terjadi kecelakaan antara KA 112 Brantas dengan truk tronton di Madukoro, Semarang pada selasa 18 Juli lalu. Dengan adanya video itu PT KAI pun sekaligus membantah tuduhan bahwa Masinis dan asistennya menyelamatkan diri dengan terjun ke sungai. Pada Kamis 20 Juli, Manajer Humas KAI Daub 4, Semarang Iksvan Hendri Wintoko memberikan klarifikasi. Ia mengatakan saat ini kondisi Masinis dan asistennya dalam keadaan sehat. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, keduanya tidak mengalami luka. Meski begitu, mereka sedang menjalani proses recovery. Lebih lanjut, menurut Iksvan, selepas kecelakaan dan menyelamatkan diri, Masinis dan asistennya langsung dibawa ke fasilitas kesehatan setempat. Mereka saat itu didampingi unit polisi khusus kereta api Polsuska. Adapun secara psikologi, keduanya harus istirahat total. Sebagai informasi, aksi heroik Masinis ini sempat jadi perbincangan di Twitter. Pasalnya ia dianggap mengambil langkah tepat dan cepat untuk menyelamatkan penumpang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!